Seperti tak pernah ada habisnya, kasus yang menimpa Al-Zaitun terus bermunculan. Pemerintah terus mendalami kaitan pondok pesantren Al-Zaitun dengan negara Islam Indonesia. Menkopol Hukam, Mahfud MD membenarkan, Al-Zaitun memiliki latar belakang nyayasan negara Islam Indonesia meski saat ini sudah berubah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pun sudah melihat indikasi itu, namun harus bisa dibuktikan secara hukum. Tak hanya itu, publik pun mendesak PPATK membuka transaksi Al-Zaitun dan Panji Gumilang yang sudah dianalisis. Rangkaian kontroversi Al-Zaitun membuat sejumlah pihak mendesak pemerintah agar pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang diusut tuntas. Tim TV One mengabarkan. Jadi kalau kita membahas hal ini, Rati, ini kita mengingatkan lagi penanganan kasus Verdi Sambo waktu itu. Kenapa, Viko? Oh, proses hukumnya berjalan ya, penyidikannya berjalan. Tapi bagian dari pemerintah lainnya pun juga seiring dengan penyidikan yang dilakukan, juga terus memberikan, waduh, pernyataan-pernyataan. Masih, bukan tekanan ya. Bukan tekanan, tapi wajar seorang Menko Poluka mungkin menyampaikan itu agar apa ya, terang-benderang lah. Karena di publik juga bergejolak, Vih. Banyak juga tuntutan untuk segera menutup Al-Zaitun dan lain-lain sebagainya. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua darah sumber. Sudah ada Irjem Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat Kapolri. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Belum tidur, Pak. Baru sampai Jakarta ya, Pak. Kemudian juga ada Ibu Leni Siregar, mantan wali santri pondok pesantren Al-Zaitun. Selamat pagi, Bu Leni. Pagi, Mbak Rati. Pak Ranto, saya izin ke Bu Leni dulu, Pak. Silahkan. Ini yang memang sudah mengetahui, anak juga pernah santri di sana ya, Bu. Tahun berapa, Bu? Dari 2019 sampai 2021. Sampai lulus atau? Tidak, tidak sempat lulus. Mengundurkan diri? Iya, saya menarik anak-anak saya. Kenapa akhirnya sebagai wali murid memutuskan hal itu? Karena pada saat itu terdengar kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan ke pegawainya. Dari? Yang lakukan? Dari almarhum suaminya korban. Pada saat itu. Yang melakukan siapa dugaannya waktu itu? Yang melakukan saat itu pimpinan pesantren. PG. Kemudian? Jadi saya tabayun, saya cross-check ke almarhum suaminya korban. Pada saat itu. Kemudian juga sempat dekat juga berteman dengan korban. Dan saya dapati juga bukti-bukti, voice note. Dan saya kenal suara itu suara siapa. Kemudian juga satu video percakapan. Yang memang meyakinkan saya memang itu adalah pimpinan pesantren dan juga korban. Dari situ saya yakin sebelum viral di media masa, saya tidak kuat untuk menanggung malu gitu ya. Saya tarik anak-anak saya dari situ. Anak-anak berapa orang? Ada dua orang. Kelas berapa tuh? Pada saat itu kelas delapan semester satu. Mau ke semester dua. Karena pada saat liburan ya saat itu. Berapa orang yang melakukan langkah seperti Bu Leni ini? Di belakang saya juga ada mengikuti. Setelah saya tarik anak-anak saya ya. Begini karena pada saat itu langsung diputus kontak untuk berkomunikasi dengan almarhum suaminya ini. Dan juga korban. Itu dilarang untuk berkomunikasi. Dan bahkan disuruh blokir media sosialnya. Agar tidak ada komunikasi. Mungkin supaya tidak ada berita yang meyakinkan para wali santri yang juga orang dalam. Untuk mempercayai apa yang sudah disampaikan oleh almarhum Pak Rukiang. Jadi dugaan pelecehan seksual itu tidak berlanjut sampai saat ini begitu ya? Ya tapi saya nggak ngerti ya kenapa dihentikan. Bu Leni selain juga dugaan pelecehan seksual yang membuat Ibu menarik anak-anak dari Profesional. Ada faktor lainnya? Nggak mungkin kurikulum dan lain sebagainya di sana? Ada ya. Jadi sikap otoriter dari PG ini. Dari Panji ini yang saya tidak suka dan sudah tidak berkenan. Karena menyangkut benar-benar hak orang tua gitu ya. Seperti contohnya? Untuk kesehatan anak. Seperti pemaksaan vaksin flu. Itu saya sudah katakan kepada wali kamar, kepada wali kelas, kepada majelis guru. Untuk tolong jangan vaksin anak saya. Karena saya tidak setuju bahwa itu adalah penanganan COVID pada saat itu ya. Kemudian juga saya dengar memang akan ada pemaksaan juga terhadap vaksin COVID gitu ya. Menurut saya umur 18 tahun ke bawah itu tidak perlulah gitu. Karena daya tahan tubuh mereka lebih baik. Keduanya itu. Kemudian juga pemaksaan makanan pokok roti gandum. Itu menggantikan nasi secara 100 persen gitu. Artinya itu benar terjadi penggantian nasi 100 persen itu? Terjadi. Dan dialami oleh anak-anak ibu? Iya semua. Kepada pegawai-pegawainya juga sama. Dipaksakan gitu. Jadi kalaupun ada yang ketahuan makan nasi itu ya ditegur gitu. Dimarahin. Alasannya roti gandum itu menurut Panji itu lebih bagus untuk daya tahan tubuh anak pada saat COVID. Aku pikir mungkin hanya asumsi beliau aja ya. Karena memang kenyataannya ada eksesnya dibalik itu. Setelah pulang dari sana itu kan saya cek ke dokter ahli gizi, cek ke dokter kandungan. Karena sempat menstruasinya terhenti selama 5 bulan. Dan terjadi kepada beberapa anak. Boleh. Adakah menjadi faktor ibu juga bila mana kita mungkin melihat saat ini kan cukup banyak ya kontroversi-kontroversi yang terjadi di menurut santri alzaitun. Apakah itu juga memang dialami dan dilihat secara langsung oleh anak-anak ibu di sana? Ya yang diketahui anak-anak saya itu ya azan ya. Yang sangat berbeda dengan di luar gitu ya. Dan saya sendiri pun seumur hidup juga baru tahu azan yang seperti itu gitu. Yang nadanya datar, nadanya itu sangat tegas. Kemudian pakai apa, tangan juga ya gerakan-gerakan tangan seperti itu ya. Kita lihat banyak ya di Youtube gitu. Itu anak-anak ibu melihat praktek seperti itu? Ya, ya melihat juga gitu. Nggak bertanya kenapa seperti itu sih gitu. Ya bertanya juga. Kemudian ya mungkin guru-gurunya atau ustadznya menjelaskan bahwa itu seperti itulah yang benar gitu. Yang untuk membangunkan orang, sholat seperti itu. Jadi anak saya sempat, oh begitu. Tapi kalimat azan kan sama kan? Kalimat azannya sama. Selain itu bu, kalau melihat apakah memang kan selama ini yang berseluar adalah Pompas Al Zaitun juga terafiliasi dengan NII. Bahkan sebagian anak-anak yang memang berada di situ adalah alumni-alumni dan juga masih NII. Kalau dari ibu ya mungkin orang luar ini merasakan nggak hal tersebut? Ada keanehan seperti itu atau memang dokternya? Saya orang dalam mbak. Jadi saya 21 tahun sebagai orang dalam atau dikatakan NII atau KW9 ya. Tapi pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa NII ini hanya cover gitu. Hanya selubung gitu ya. Jadi kan praktek-prakteknya pada kenyataannya itu juga yang saya baca dari buku itu ya. Tidak sesuai dengan apa yang dulu sudah direncanakan mungkin oleh NII yang versi yang zaman dulu gitu ya. Jadi saya pikir, oh ini karena sudah banyak jauh menyimpang dari Islam, ini sudah merusak generasi muda ini. Contohnya yang sekarang masih terjadi ya, saya rasa masih banyak yang melakukan teman-teman di dalam itu, bekerja pada yayasan-yayasan sosial. Mereka mendirikan yayasan-yayasan sosial untuk sarana mendapatkan infak agar bisa memenuhi target infak yang disuruh kepada mereka. Karena memang saat saya terakhir itu infaknya targetnya sudah 300 juta. Jadi ada keharusan untuk infak di sana? Iya. Orang dalam itu pasti. Dibergunakan untuk apa? Untuk pembangunan di sana. Tapi selanjutnya saya tidak tahu. Target itu bagaimana? Kabarnya banyak menghalalkan segala cara juga katanya. Itu ada fasenya, zaman dulu memang sempat terjadi seperti itu. Yang Anda alami? Iya. Iya, saya juga pernah mengalami, apa maksudnya tuh, melihat ya teman-teman juga sampai berkorbannya sedemikian ininya gitu. Oke. Hebatnya gitu untuk memenuhi target infak. Oke. Pak Arianto, kita sudah banyak mendengar pernyataan ya dari Bu Leni ini ya Pak Arianto. Usut tuntas Pak, kontroversi. Tapi kalau memang kepolisian kan berangkat dari laporan yang masuk ya Pak ya. Adakah mungkin, nah adakah mungkin celah Pak bahwa untuk mencegah kontroversi ini semakin kemudian menjadikan benturan atau mungkin kekisruhan di publik, undang-undang lain yang mungkin diterapkan tanpa misalnya harus ada aduan terkait dengan hal ini. Seperti saya katakan dari semula ya, ini kan masalah Panji Gumilang ini kan dari kegaduan. Kegaduan masyarakat kan gitu ya, nah itu dulu gaduh karena perilaku yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang ini macam-macam. Dulu, seperti ini contoh tadi Bu Leni tadi ya, ini contoh bukti bahwa dulu tuh ketika saya nangani dulu kan dituduh NII. Buktinya dulu ada baikat saya merekamnya. Kemudian ada ibu-ibu yang komplain anaknya karena diperas suruh macam-macam nyari fahil itu. Kan contohnya ini tadi, itu cuman keterangan. Itu adalah mestinya itu Pak, kalau bukti itu bisa terkumpulkan dulu dan kemudian dia masuk ke persidangan, didengar oleh hakim, hakim akan yakin bahwa oh iya dia ada begitu. Tapi kan ini udah lewat. Jadi saya pikir kalau nuduh si Panji Gumilang ini, nuduh NII udah lewat susah lah untuk membuktikan itu. Ya bisa, untuk tentasnya sekarang ini ya. Udah lewat atau emang karena apa? Buktinya kan kalau ke persidangan, lihat aja sidangnya Sambu kemarin itu. Udah cetawel-elawel gitu aja kan panjang banget. Apalagi ini yang masih kabur kan gitu kan. Saya bisa bayangkan gimana cara membuktikannya bahwa dia itu... Dulu itu tidak naik ke persidangan? Enggak sampai lah, enggak sampai. Faktor apa yang tidak membuktikan? Ya karena buktinya kurang kuat itu. Tapi kalau ada pelaporan sekarang saat ini bisa juga Pak ya? Iya. Kalau ada pelaporan terkait itu bisa juga ya? Kalau ada pelaporan, polisi ya pasti mengumpulkan bukti lagi. Iya. Bukti itu khusus untuk NI ya, pelaporan NI, polisi mengumpulkan bukti. Bukti itu semua diramut di dalam satu berkas, kirimkan jaksa. Jaksa nanti kalau menilai, oh ya ini cukup bukti, ini baru lanjut. Itu kalau mau mempersudukan pidana. Kedua, ini masalah pelecehan ataupun tingkah laku yang bertentangan dengan penyiasatan agama itu ya. Penyiasatan agama. Nah ini, ini mestinya kan mesti nyari saksi ahli dulu. Saksi ahlinya itu tidak cukup hanya saksi ahli dari mu yang mengenai masalah itu sudah menurut agama apa tidak. Tapi juga. Tetapi juga ahli pidana. Karena di dalam undang-undang penyesatan 156A itu bunyinya. Pernyataan hanya permusuh yang mengandung permusuhan gitu ya. Tetapi dua, dengan maksud supaya orang itu tidak masuk agama itu atau agama yang masuk Bancasila. Nah kalau PG kan enggak. Dia ngomong gini-gini, gini-gini, tapi kan dia tujuannya kan supaya orang itu ikut tetap beragama. Jadi itu nanti hakimnya pusing gitu. Gimana cara mempertimbangkan ini, apakah ini masuk pelecehan apa tidak. Yang ketiga ini kemudian ada itu pengemulan dana. Kalau yang dulu kan contohnya ibu tadi, kemarin adiknya yang kemarin dari mu yang ngomong gitu. Adik saya Pak dulu itu udah korban banyak banget kepada Pak Panjikum bilang ini udah sampai jual semua ini. Saya suruh masuk, itu sudah dicuci otak. Jadi tadi sudah dicuci otak sehingga semua punya kewajiban untuk ngumpulkan dana infak. Termasuk kemarin temuan itu yang seluruh infak seluruh Indonesia kan itu ternyata. Pencucian otak ini kan bahaya. Iya itulah, itu yang terjadi ya. Tetapi untuk bukti untuk mencuci otak itu kan susah. Berarti rekening-rekening ini juga harus di... Nah terakhir mengenai 256 rekening itu kan. Kalau dari PPATK kan itu gampang sekali untuk menjerat. Karena kan kalau dicurigai bahwa itu ada aliran dana yang nggak benar gitu ya. Nah itu bisa langsung masuk TPPU. Karena TPPU sekarang itu aturannya kan semua awang yang diduga dari tindak bidana. Sedangkan tindak bidana apa dulu. Kalau dulu kan cuma TPPU pertama kali itu keluarnya kan hanya untuk memarangi narkoba aja. Dan korupsi sekarang sampai zat. Semua jenis kejahatan dari narkoba sampai penggelapan tuh pencurian terus masuk-masuk situ. Nah ini gampang saja itu nanti tinggal ini kok 256 kenapa Anda punya rekening. Ini kemana, ini kemana. Orang tadinya nyumbang kan mesti nyalakan untuk pondok itu. Tapi kemudian untuk uang pribadi itu kan sudah cukup lah untuk mengedarkan uang. Di awal saya kaketan tadi Pak Rianto Pak Menko ini kan terus dia untuk minta kepolisian untuk mengusut. Jadi intinya kalau menurut dari pandangan polisi untuk hukum ini ya. Ya dia harus mengumpulkan bukti semua jenis apa yang dilaporkan. Dan tidak selunggu laporan Pak. Polisi kalau nyeri DG ada jugaan dia bisa juga masuk. Bisa berarti disitu? Bisa. Pakai laporan model B atau apa itu. Oke baik. Kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu ya Bu Laini. Kami akan kembali saat lagi. Ya semasa komersial break. Wah ini perbincangan disitu cukup hangat loh. Pak Rianto tadi ini kita kan pernah mewawancari Bapak juga sebelumnya. Dan kita tahu rekam pijak Bapak. Bapak cukup mendalam lah. Cukup intens begitu ya. All out dalam menangani NI ya Pak ya. Duga NI. Dulu. Periode 2002 ya Pak ya. Nah artinya Pak kalau tadi kan di segmen sebelumnya Bapak mengatakan ini kan tidak lanjut ke persidangan. Mestinya gitu harusnya gitu. Mestinya lanjut Pak. Mestinya lanjut tapi kan tidak berlanjut. Jadi gonjang ganjing ini Pak bisa berakhir apabila semua yang digonjang ganjingan itu dibawa ke peradilan. Betul. Dan polisi harus menyampaikan ke jaksa. Apakah itu nanti memenuhi syarat atau tidak itu urusannya jaksa. Betul. Antara PIS-Nodas atau P21. Ya kemudian kalau sudah disidangkan mau dihukum polis ataupun bebas itu urusan hakim. Tapi polisi sudah lepas. Oke itu untuk konteks NII ya pada saat itu ya. Semua Pak untuk yang digonjang ganjingan itu. Digonjang ganjingan empat poin tadi Bapak baca. Banyak sekali kan. Ada NII, ada pelecehan, ada akaran yang sesat, ada TPPU, ada apalagi itu. Enggak ada satupun yang langsung berujung kepada. Sampai sekarang kan belum ada Pak. Nah kok saya khawatir pembahasan kita hari ini nih. Usut tuntas bahkan Menko Polo kan juga sudah menekan gitu ya. Ini akan... Kalau sedarang saya, agen polisi kan udah buka penyedikan kemarin. Betul. Satu kan. Tapi tersangka belum ada Pak Arianto. Tersangka tuh nanti gampang lah. Pak Arianto berarti tidak... Itu kalau saya dah. Sebagai pengalaman dari pihak kepolisian begitu ya. Kalau melihat berarti tidak hanya sampai penispa agam. Tidak hanya satu. Semua. Harus semuanya juga di... TPPU-nya harus sampai ke pengadilan. Walaupun tidak ada pelaporan juga. Enggak perlu pakai pelaporan. Dan PPATK kan sudah laporkan pada ini kecurigaan. Pak Menko juga ada ngomong soal yang rekening itu. Kalau TPPU itu kan asalnya dari PPATK. Ini mencurigakan Pak. Polisi menyediki ini. Menyelidikinya itu harus pakai itu tadi. Yang rekening siapa. Kan Pak PG kan gitu kan. Otomatis harus diselidiki itu. Enggak salah nunggu laporan polisi itu. Bisa masuk dalam penyedikan. Kalau bule ini melihatnya bagaimana? Ini saksi sejarah ini bule ini di sebelah Anda. Sama Pak. Mas, saya juga saksi sejarah. Dan saya juga kemarin baru saja melihat rekaman video pembaikatan itu. Masih ada terjadi? Ada. Itu di penelitinya sendiri Bang. Enggak itu video lama atau video baru? Video lama. Tapi pada saat ini pun sudah diadaptasi. Cara merekrutnya itu diadaptasi. Kalau video lama artinya kan benar terjadi ada pembayatan. Tapi kok 2002 kenapa enggak lanjut ke persidangan? Anda bertanya-tanya enggak? Tanya-tanya lah. Pada saat ini kan akhirnya bertanya-tanya. Kok maksudnya itu setidak teliti itukah. Serumit itukah untuk mengusut ini. Menurut Anda emang serumit itu? Atau ada indikasi lain? Ya saya pikir karena ada pelindungnya itu. Pada saat ini saya berpikir begitu. Kalau di dalam itu sebenarnya kondisinya seperti apa sih? Sehingga kok banyak sekali mungkin teman-teman mbak juga masih berada di dalam. Apa yang membuat akhirnya kalian oke percaya? Bahkan mengeluarkan uang? Bahkan menitipkan anaknya di situ? Jadi karena ada niat keagamaan kita untuk lebih baik beragama gitu ya. Awalnya. Iya awalnya itu seperti itu. Tidak ada motif lain. Kalau jajaran-jajaran bawah itu saya tahu persis gitu ya. Teman-teman sebaya atau di atas saya sedikit gitu ya. Saya tahu memang niat mereka tuh tulus untuk beragama untuk membangun bangsa ini. Tapi diseret dengan cara yang salah gitu. Dan pada akhirnya mereka pun dengan dalil-dalil Al-Quran menerima perlahan-perlahan. Tapi tidak ada paksaan sama sekali ya? Tidak ada tapi kan secara persuasif atau menekan mental juga ada gitu. Pada zaman-zaman dulu ya. Kalau sekarang itu memang lebih halus. Karena dengan ya itu pemahaman materialisme. Diberi kedudukan yang enak. Janji-janji apa yang diberikan? Ya kalau masalah janji-janji kan terkait doktrin agama juga ya. Tentang ya surga gitu kan. Bahwa surga itu juga di dunia bisa kita ciptakan. Seperti itu. Baik. Di jaitun sana contohnya gitu. Oke. Terakhir dari Anda mungkin Pak Arianto. Sebagai penutup. Kita pengen optimis. Jangan pesimis Pak melihat hal ini. Karena masyarakat juga berbeda lah. Tapi Anda orang yang sudah cukup optimis di jamannya. Gimana Pak Arianto? Ini waktunya yang paling bagus Pak. Karena sekarang ada medsos. Jadi ada desakan dari masyarakat semua. Beda kan zaman dulu. Kalau dulu kan enggak itu kasus ditutup semua. Cuali silent aja kan gitu kan. Akhirnya sekarang muncul lagi. Karena ini ya politik kan gitu. Jadi saya pikir sekarang waktunya. Kumpulkan bukti semaksimal yang bisa. Ya yang bisa itu kemudian kirim aja ke kejaksaan. Kemudian ke pengadilan. Karena Pak ini urusannya bukan hanya pidana doang yang bisa ditangani polisi. Aliran sesat ini nanti tanggung jawabnya para Pak Jaksa nanti. Apakah ini dilarang apa tidak. Itu nanti. Kalau aliran kayak gini cuma dipidanakan kan enggak berubah juga kan. Kalau tadi pencucian tadi udah sampai kepada para santri. Ini kan harus para pemerintah juga menentukan. Ini enggak boleh gitu kan aliran kayak gitu. Nah itu dari segi aspek aliran sesatnya gitu. Kemudian dari NI-nya sendiri menurut saya ya itu kuas barna daripada BIN sendiri. Untuk memperdalam ini kira-kira masih perlu didalami apa tidak gitu. Jadi ini cukup besar ya. Tapi untuk polisi sendiri saya pikir sekarang udah lah penyitikan jelas. Kumpulkan barang putih apa yang bisa. Apalagi sekarang ada bukti-bukti elektronik. Kirimkan saja gitu. Perkara nanti ditulai oleh Jaksa polisi sudah maksimal pekerja inilah yang bisa dikerjakan gitu. Biar rakyat tahu di mana letak mandeknya itu tadi yang ditelitikan Pak itu tadi. Baik harapannya ini benar-benar sampai di usut untas ya Pak Rehano. Terima kasih banyak. Bulan ini juga terima kasih banyak. Sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Sehat selalu untuk anda berdua tentunya ya. Amin. Oke.